Wuling Motors menambah varian elektrifikasi di Indonesia lewat Almas Hybrid. Sebagai kendaraan baru, nilai utama yang diusung ialah memadukan aspek performa, efisiensi berkendara, serta ramah lingkungan dalam satu kesatuan. Dengan segala kapabilitas plus fitur canggih, Almas Hybrid hanya dikemas seharga Rp 470 juta on the road Jakarta. Mesin tertanam di Wuling Almas Hybrid bervolume 2,0 liter, keluaran tenaga sampai 123 HP dan torsi puncak 168 Nm. Didukung baterai berkapasitas 1,8 kW jam, motor listrik mengeluarkan daya 174 HP dan torsi 320 Nm. Perpaduan ini menghasilkan performa berkendara yang mengesankan. Teknologi Dedicated Hybrid Transmission DHT pun terpasang. Sistem penyaluran ini dikembangkan secara khusus untuk membagi daya secara cepat dan tanpa jeda dengan pilihan tiga mode berkendara. Pertama EV mode, seris hibrit dan paralel hibrit, semua diatur melalui sistem cerdas. Berbeda dengan varian regular ice, Wuling mendandani ulang area interior Almas Hybrid supaya menonjolkan kesan premium dan berkelas berkat penggunaan nuansa warm beige. Panoramik sunroof yang luas, warm beige letter seates tertata rapi di kabin lapang berkonfigurasi tujuh penumpang. Momen berkendara menjadi lebih menyenangkan. Untuk desain eksterior tetap sporty non-dinamis. Namun tampilannya diberikan pembeda dengan prominent hybrid emblem, dynamic blue lines dan pelek dual tone 18 inci. Tercatat ada empat pilihan warna yang ditawarkan oleh Wuling, antara line stereo black, pristine white, aurora silver, dan carnelian red. Mengenai teknologi berkendara yang dimiliki, Wuling Almas Hybrid merupakan paket lengkap. Ada pun SUV terbaru Wuling ini didukung oleh Advanced Driver Assistance System, ADAS, Internet of Vehicle, EOV, dan perintah suara berbahasa Indonesia pertama yakni Wuling Indonesian Command, WIN. Selain itu, Almas Hybrid dibekali dengan fitur keselamatan komprehensif. Pertama, Adaptive Cruise berupa Adaptive Cruise Control, ACC, Band Cruise Assistance, BCA, Traffic Jam Assistance, CA, dan Intelligent Cruise Assistance, IK. Lalu kategori selanjutnya berupa Land Recognition, didukung Land Departure Warning, LDW, dan Land Keeping Assistance, LK. Ketiga yaitu Safe Distance and Braking Assistance. Di dalamnya terkandung Safe Distance Warning, SDW, Forward Collision Warning, FCW, Automatic Emergency Braking, AEB. Tak ketinggalan imbuhan Intelligent Hydraulic Braking Assistance, IHBA, Collision Mitigation System, CMS. Sedangkan bagian terakhir yakni Automatic Light, akomodasi melalui Intelligent Head Beam Assistance, IHMA. Soal layanan purna jual dari Almas Hybrid, Wuling menyediakan garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100 ribu kilometer. Garansi baterai 8 tahun atau 120 ribu kilometer. Garansi komponen utama motor listrik 3 tahun atau 60 ribu kilometer. Garansi transmisi DHT 5 tahun atau 100 ribu kilometer. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dengan kesuksesan yang diraih oleh IRF sebagai solusi mobilitas modern, kami semakin terdorong untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan kendaraan yang rendah emisi. Kali ini, kami menambahkan aspek performa yang hadir melalui inovasi hibrit ini. Perpaduan antara performa yang bertenaga, full efficiency, dan mobilitas ramah lingkungan. Kami wujudkan melalui Almas Hybrid, sebuah kombinasi sempurna untuk menghadirkan sensasi berkendara yang exciting, sehingga bisa menjadi pilihan masyarakat. Terima kasih telah menonton!